Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat ya amin Nah kali ini aku mau share lagi nih budgeting aku, kemarin tuh lumayan banyak sih yang nanyain bun Ada yang nanyain di DM, ada juga yang nanyain di Messenger, Facebook gitu ya Makanya disini aku mau share lagi budgetingku ya bun Nah kenapa aku tuh udah jarang banget share video budgeting Karena memang budgetingku itu ya begitu-begitu aja bun sebenarnya gitu ya Nggak ada yang perubahan yang gimana-gimana gitu ya Dan seperti yang kalian tahu sekarang juga aku kalau budgeting itu setiap minggu bun Karena memang pak suami itu sekarang pendapatannya itu memang per hari bun Cuman aku selalu jumlahkan per minggu gitu ya Nah setelah satu minggu baru biasanya uangnya itu aku bagi-bagi gitu bun Jadi sebelum satu minggu gitu ya biasanya uangnya aku kumpulin dulu semuanya gitu Dan disini tuh aku mau share budgeting aku yang minggu ini ya bun ya Alhamdulillah Minggu ini pak suami dapat 1.300.000 ya bun Dan kalau kalian nanya itu 1.300.000 memang pendapatan satu minggu itu pasti Kalau misalnya pasti enggak ya bun ya Kadang itu bisa nggak nyampe 1.300.000 Bahkan kadang tuh bisa lebih juga sih bun Bahkan pernah hampir 1.500.000 dalam satu minggu gitu ya Pokoknya tergantung sih tergantung kerjaannya Tergantung apa ya Tergantung banyaknya yang diterimanya pak suami gitu bun Dan kalau misalnya pendapatannya pak suami ini ya bun ya Memang jauh-jauh lebih besar dari dulu Pas pak suami itu kerja di perusahaan gitu ya Tapi memang nggak menutup kemungkinan bun Pengeluaran kami sekarang juga jauh lebih banyak Bukan karena gaya hidup yang naik ya bun ya bukan ya Tapi karena memang kebutuhan yang naik gitu Nah kenapa kebutuhan bisa naik? Ya cobalah bunda-bunda bayangkan gitu ya Kalau dulu pak suami itu kerjanya di perusahaan gitu ya bun Perusahaannya tuh deket bun sini Palingan 5 menit pake motor juga nyampe Terus juga pak suami itu di rumah itu Paling makan itu cuma pagi sama malem Kalau siang pak suami itu dapat makan dari tempat kerja gitu bun Terus juga dulu kalau pak suami itu rokoknya Itu palingan 1 bulan itu 2 slop gitu ya bun ya Sekitar 20 bungkus Kalau sekarang itu bun ya Sebungkus itu sehari gitu ya Jadi 1 bulan itu 3 slop Nah itu aja udah beda gitu Terus ditambah lagi bun Kalau dulu itu kan memang karena aku tuh Masaknya tuh gak terlalu banyak Karena pak suami kan gak makan di rumah gitu ya bun ya Jadinya dulu tuh belanja lauk pauk juga gak terlalu banyak bun budgetnya Tapi kalau sekarang bun Pak suami itu kan memang pagi makan di rumah gitu ya Terus nanti bawa bekel Terus nanti sore dia pulang makan lagi Dan malam kadang makan lagi gitu bun Karena katanya lapar gitu ya Jadi otomatis aku beli lauk pauk juga itu naik bun budgetnya Dulu itu kan budget itu cuma 150 ribu loh bun Tapi kalau sekarang itu udah naik sampai ke 250 ribu gitu ya Jadi memang beda banget Terus juga dulu pas pak suami kerja di perusahaan Paket internet itu kan otomatis jarang ya dipakai sama pak suami Karena kan dia kerja gak boleh bawa handphone Kalau sekarang bun Pak suami tuh kemana-mana sering bawa handphone Pokoknya jarang sih handphone itu kadang yang ditinggal Kadang kalau misalnya handphone yang gak ada baterai Barulah kadang tuh ditinggal bun handphonenya gitu ya Dan itu tuh juga berpengaruh dengan kuota yang dipakai sama pak suami Nah itu juga udah beda bun Jadi siapa tau gitu ya bunda-bunda ada yang ngebanding-bandingin Kok sekarang aku mungkin jauh lebih boros daripada Dulu yang pendapatannya tuh 3 jutaan Tapi masih bisa meng-cover segalanya Dan sekarang itu malah 1 jutaan 1 minggu Berarti kalau 1 bulan itu kan udah sekitar 4 jutaan lebih ya bun Dan terkadang tuh malah susah Masih susah buat nabungnya Yang banyak tuh susah gitu Karena memang sekarang-sekarang ini juga udah Apa ya harga-harga udah pada naik bun Jadi ya wajar lah ya Kalau misalnya kayak kebutuhan kita juga Budgetnya udah berlebih gitu Pokoknya kadang itu ya bun Pendapatan yang kita terima Ya kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan kita Kalau aku sih gitu ya bun Kalau misalnya nanti ada sisanya Ada lebihnya Baru deh aku tabung gitu ya bun Karena kan untuk sekarang ini bun Kalau misalnya dari pendapatannya pak suami aku gak bisa nabung Biasanya aku bakalan nabung dari pendapatan aku sendiri gitu ya Pokoknya ya saling menyeimbangkan Dan saling Apa ya melengkapi aja lah gitu bun Nah disini aku tuh tulisannya Jangan kalian salvok ya Karena tulisanku itu gak rapi sama sekali bun Karena aku tuh sebenernya gak jago sih Kalau untuk urusan tulis-menulis Tapi aku berharap disini tuh Kalian bisa mendapat Apa ya motivasi gitu ya Atau inspirasi Dari budgeting yang aku share Nah dari pendapatan 1.300.000 Bun disini ada post-postnya Itu belanja kebutuhan gitu ya Itu belanja mingguan 250 Udah mencakup belanja dapur sayur-mayur gitu ya Sama minyak-minyak sabun juga ya bun ya Di 250.000 Terus juga aku punya cicilan bun 825.000 Ya itu tuh untuk cicilan doang gitu ya Karena aku beli rumah ini dulu nyicil ya bun ya Dan itu masih ada sekitar 3-4 bulan lagi Alhamdulillah bakalan lunas Dan aku punya tambahan gitu bun Biaya tambahan gitu ya Itu BPJS Karena pak suami sama anak kembarku yang 2 Itu pake BPJS yang pribadi bun Yang kelas 3 sih ya Tentunya bertiga kan jadi 105.000 Makanya itu aku genapkan aja Untuk 1 bulan Itu 1 juta Jadi perminggunya itu 250 Walaupun itu gak habis semuanya kepake bun ya Nanti sisanya gitu ya Setelah aku membayar Cicilan dan juga BPJS Itu kan masih ada sisanya Nah nanti uang itu bakalan aku ambil Dan aku langsung tabung gitu ya bun Terus itu juga ada susunya Anak-anak 70.000 per minggu Diapers 35 Listrik 50 Satu minggu Gas Itu aku budgetkan per minggu 15.000 aja ya bun ya Terus kuota 100.000 per minggu Aku sisihkan Jajan anak 80.000 Terus arisan wirid bun 40.000 per minggu ya Itu aku budgetkan Karena aku sekarang punya wirid itu 2 Wirid persukuan Dan juga wirid RW ya Dan diadakan itu 2 bulan Wirid RW itu 2 kali Dan wirid suku sekali gitu bun Terus Itu tuh ada dana jaga-jaga 50 Beras per minggunya itu 5 kilo Atau 75.000 aku budgetkan Bensin itu 50.000 Dan kebutuhannya pak suami 100.000 Itu aku budgetkan 100.000 ya bun Dan biasanya sih Untuk rokoknya pak suami Itu kadang suka ada uang tambahan juga Dari pak suami gitu bun Buat nambahin uang rokoknya sendiri Nah ini ya bun ya Untuk kebutuhan aku Minggu ini Untuk budgetnya gitu ya Itu 1.165.000 Nah 1.165.000 Itu pengeluaran aku per minggu ya bun Dan ini Minggu ini juga Pak suami juga udah nitip pesan bun Kalau misalnya Dia itu mau ganti oli motor Dan kemarin tuh budget Sinking fan aku Yang aku budgetkan Untuk servis motor itu Habis kepake Karena motorku itu kemarin Ganti plugnya gitu ya bun Atau Giga itu loh bun Besi-besi yang di rodanya itu Gitu ya Itu apa sih namanya Pokoknya itulah ya Dan itu tuh habis bun Alhasil yaudah deh Bulan ini Terpaksa harus Ngambil budget dari Apa ya Dari pendapatan minggu ini Buat ganti oli Nah sisanya tuh Cuman tinggal 85.000 ya bun Jadinya Yang 85.000 itu Nanti bakalan aku tabung gitu ya Bakalan aku bagi-bagi Sedikit-sedikit gitu ya bun Kalau misalnya pengeluaran itu Lagi gak banyak gitu ya Nah Atau pemasukannya lagi Lumayan Biasanya aku Lo juga lumayan bun Untuk nabungnya gitu ya Dan Itu juga Untuk sisa Budget Minggu lalu Itu masih ada 12.000 bun Alhamdulillah lah ya Walaupun cuman 12.000 Alhamdulillah masih ada Sisanya gitu Nah ini adalah part Yang bener-bener Menyenangkan banget Buat aku ya Masuk-masukin uang Kedalam dompet pintar Biar gak berasa Selalu kaya gitu ya bun Jadi uangnya tuh Harus selalu Di budget Dibuat Apa yang dimasukin Kedalam posnya Kayak gini Jadi kita tuh biar tahu Gitu ya Kalau misalnya Ini tuh bukan uang Punya kita gitu ya Yang bisa kita pakai Sesuka hati Tapi uangnya tuh Udah punya posnya Sendiri-sendiri Gitu ya bun Nah ini tuh Pokoknya ya Kalau misalnya ngeliat Dompet ini Udah keisi Rasanya tuh Berasa lebih lega Ayo siapa nih Bunda-bunda Yang belum mencoba Budgeting Ayo bun Dicoba untuk budgeting Karena Kalau misalnya kita udah Budgeting gitu ya bun Beneran deh Kayak Keuangan kita itu Jauh lebih teratur Gitu Budgeting atau Mengatur uang Ya bun Ya itu bukan Diperuntukkan Untuk orang yang udah Punya banyak uang Gitu Jadi jangan kalian berpikir Bunda mah enak Gitu ya Budgetingnya Uangnya banyak Gitu ya Justru kalau kita tuh Punya uang sedikit Itu yang harus Bener-bener kita atur Kalau uang kita udah Banyak mah gak perlu Diatur uangnya gak bakalan Habis gitu bun Tapi karena uang kita itu Gak banyak Gitu ya Makanya kita tuh Harus bener-bener Bisa mengaturnya Agar uang yang sedikit Itu bisa kita usahakan Untuk mencukupi Semua kebutuhan kita Gitu ya bun Ya Nah oke Alhamdulillah Aku udah selesai Buat ngisi Uangnya Kedalam dompet pintar Lanjut Disini aku tuh Mau Isi sinking fund ya bun Walaupun disini tuh Ngisinya tuh Juga gak banyak-banyak Gitu ya Tapi ya gak apa-apa Disini tuh Diisi sebisanya aja Nah ini Aku masukin 20 ribu dulu nih bun Ya Allah Ngisinya cuma 20 ribu Gak apa-apa Yang penting ada loh bun Nah ini dia Aku mengisi ke dana darurat 20 ribu Ini dana daruratku juga Udah Udah lumayan sih ya bun Disini tuh Walaupun aku tuh Nulis Kayak gini ya bun Maksudnya ada kolom-kolom gitu Itu gak pake target ya bun Aku sebenernya Gak ada target gitu ya Pokoknya kapanpun lah Dia itu terisi atau berapapun Uang aku ada Aku checklist itu Biar aku tau nominalnya aja ya bun Bukan karena pengen ada targetnya gitu Aku tuh cuman ada Punya Cuman punya satu tantangan target Yaitu tantangan 1 juta Itu yang aku Apa namanya Yang aku lagi pengen banget isi Gitu ya Banyak-banyak Biar cepat penuh Terus ini juga Tantangan Apa Nabung Aku buat lebaran ya bun Alhamdulillah Ini tuh juga udah lumayan banget Sekitar Berapa ya Sekitar 800 atau 1 jutaan lagi Ini tuh bakalan penuh bun Untuk tantangan menabung Eh untuk tantangan Apa ya Tantangan untuk Dana lebaran gitu ya Maksudnya ya Allah Belibet banget Nah disini Untuk tantangan Apa namanya Tantangan-tantangan aku tuh Eh maksudnya Post sinking fund aku tuh Gak banyak ya bun ya Ada beberapa aja Itu ada Lebaran Dana darurat Dana pendidikan Dana kesehatan Dan sebelumnya itu ada Service motor gitu Tapi service motor tuh Baru beberapa keisi Malah udah langsung Keambil kemarin tuh Karena memang Motornya itu Wajib banget Ganti gitu ya bun ya Untuk Itu ya Apa Plugnya gitu Karena memang Itu udah baling Dan pas dibawa itu Motornya udah kayak Goyang-goyang gitu bun Dan itu tuh budgetnya Kemarin berapa ya Sekitar 200 Seperti 300an gitu Oke alhamdulillah bun Ini ada uang Sisa 5000 Aku masukin aja Ketantangan Menabung 1 juta Semoga lah Semua sinking fund Gitu ya Tentangan menabung kita Semuanya bisa Cepat penuh ya bun Amin Nah alhamdulillah Udah selesai Makasih ya bunda-bunda Udah ngikutin video Budgeting aku Semoga ada manfaatnya Semoga bisa Menginspirasi Dan memotivasi juga Sampai ketemu lagi Di video aku yang selanjutnya Maaf kalau ada kata-kata Yang salah Yang kurang berkenan Di hati kalian Jangan lupa Like, komen, dan share-nya ya Sampai ketemu lagi semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye